Saudara anggota Satuan Lalu Lintas Polres Landak membelikan pakaian untuk orang dengan gangguan jiwa, Sabtu 19 Oktober 2024. Pakaian itu dibelikan karena melihat ODGJ tersebut tidak mengenakan pakaian yang layak, sehingga mengundang keprihatinan. Seorang anggota Satuan Lintas Polres Landak, Aib Dahari, menunjukkan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dengan membelikan pakaian untuk orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ. Pakaian itu ia beli setelah melihat seorang ODGJ yang tidak mengenakan pakaian yang layak di Jalan Tungkul, Kecamatan Ngabang. Di tengah dirinya sedang bertugas mengatur arus lalu lintas. Menyadari hal tersebut, Aib Dahari berinisiatif membelikan pakaian di sebuah toko terdekat. Tidak hanya itu, ia bahkan dengan tulus membantu ODGJ tersebut mengenakan pakaian yang baru dibelikannya. Mungkin waktu itu pada tanggal 19 ya hari Sabtu, waktu itu saya melakukan pengamanan, ada cara ruatan di depan masih suada Tungkul. Pada saat itu melintas lah ODGJ tadi dengan tidak menggunakan pusana pakaian untuk telanan. Jadi pada saat itu juga karena kemanusiaan, merasa malu juga melihat warga tersebut selanjang. Jadi misiatif saya mencarikan sarung. Kemudian saya membujuk beliau untuk menggunakan pakaian. Kebetulan di dekat situ juga ada toko pakaian. Jadi misiatif saya, saya menggunakan pakaian untuk beliau. Dan akan bilang beliau juga mau memakainya. Di dalam sub-konsep Raja Wali, kita juga sudah menyampaikan kepada seluruh anggota bahwa di Kepolisian Resort Landa kita ada sub-kegiatan peduli sesama. Nah Alhamdulillah berarti dari komender wis maupun konsep yang sudah kami sampaikan terkait dengan peduli sesama, ini langsung direspon sama anggota. Alhamdulillah pada peristiwa kemarin melihat situasional seperti itu yang penuh dengan keharuan dan harus segera mendapatkan tindakan pertama secara respon cepat dari anggota lantas kita. Langsung menindaklanjuti kepada OBGJ dan Alhamdulillah dengan tindakan dari anggota kita mendapatkan apresiasi yang cukup baik oleh masyarakat. Tindakan Aibda Hari mendapat respon positif dari warga sekitar. Warga menyampaikan terima kasih atas bantuan yang diberikan anggota Polres Landak tersebut. Hari mengatakan tugas dirinya tidak hanya mengatur lalu lintas namun juga membantu masyarakat yang membutuhkan. Dari Kabupaten Landak, Tim Liputan, Ruway TV, Muartakan.